Kemarin aku ngebahas tutorial cara ngedropship dengan menggunakan Shopee itu kayak gimana Dan sekarang aku udah pesen barangnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Buat teman-teman yang baru gabung di channel youtube aku Perkenalkan nama aku Ida dan buat teman-teman yang udah subscribe di channel youtube aku Makasih banyak udah nontonin video-video aku Oke langsung aja jadi hari ini tuh aku mau sharing tentang seputar online shop juga Jadi kemarin aku sempat membahas tentang dropship Jadi tuh dropship dengan menggunakan aplikasi Shopee Dan aku juga sempat ngebahas tutorialnya juga Jadi tuh kemarin aku ngebahas tutorial cara ngedropship dengan menggunakan Shopee itu kayak gimana Dan sekarang aku udah pesen barangnya kan dan kemudian udah dikirimin oleh sellernya Dan disini aku mau memperlihatkan gitu ya contoh seller yang mengirimkan sesuai note dengan menggunakan metode dropship gitu ya Sesuai note yang kita inginkan Jadi tuh kita misalkan ingin kirim barang ke customer dengan note nya itu adalah dikirim dropship gitu Supaya customer kita itu mengetahui bahwa pengirimnya itu adalah toko kita atau toko online shop kita gitu ya Oke langsung aja buat teman-teman yang pengen tau infonya atau pengen tau paket yang dikirimkan secara dropship itu kayak gimana Stay tune terus di video aku Oke teman-teman disini aku mau melihatin atau mau memperlihatkan gitu ya Sampai aku sempat bahas tentang sistem dropship dan kemudian aku sempat kasih tutorialnya dan order barang Dan sekarang barangnya tuh udah dateng dan aku mau melihatin kalian semua contoh dari seller yang amanah ya Maksudnya memang dia mengirimkan barang sesuai dengan note kita diapikan shopee Jadi tiga barang ini adalah barang yang aku note di shopee dengan sistem dropship gitu ya Jadi aku pengen pengirimannya itu dengan metode dropship gitu Nah kalau di sini Jadi aku tuh mengirimkan barang ke penerima namanya ini terpera di sini Nah kemudian ini adalah nama toko aku data official Terus ini adalah nomornya Jadi bisa di pastikan kalau toko ini tuh bisa dipercaya ya dia soalnya mengirimkan sesuai dengan note kita gitu Terus paket yang kedua ini juga masih sama Jadi tuh aku kayak menurut si tokonya itu mengirimkan ke nama ini Kemudian pengirimnya itu nama aku sendiri Ada valid adil dan ada nomornya Dan paket yang ketiga ini juga sama Aku menggunakan sistem dropship Jadi tuh ada penerimanya Kemudian ada penggirnya yaitu nama aku Jadi bisa di pastikan ya kalau toko yang aku beli ini bisa dijadikan seller Atau bisa dijadikan distributor kita untuk jualan online gitu Tapi kalau misalkan yang gak sesuai itu Ketika kita minta pengiriman misalkan Di sini penerimanya kesama siapa Kemudian pengirimnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita note gitu Jadi dia misalkan menuliskan tokonya sendiri Atau nomornya sendiri berarti Itu dia tidak bisa dipercaya gitu ya Maksudnya berarti dia tidak bisa menggunakan sistem dropship Karena mereka mungkin hanya bisa menuliskan nama pengiriman itu Nama tokonya mereka sendiri aja Makanya ini adalah contoh Ataupun perlunya kita survei gitu Jadi kalau misalkan tokonya tersebut bisa kita jadikan seller Atau distributor untuk jualan online kita gitu Oke teman-teman tadi aku udah videoin contoh-contoh barang Atau contoh paket yang memang dikirimkan secara dropship oleh seller Jadi itu berarti dia bisa dipercaya gitu ya sebagai seller kita Karena dia mengirimkan sesuai note yang kita suruh Atau yang note yang kita cantumkan Jadi memang notenya itu semuanya aku menginginkan pengirimnya itu secara dropship Jadi kurang lebih contohnya itu seperti itu ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang memang pengen pengiriman secara dropship Jadi nanti paket yang bakalan datang ke customer kita itu kurang lebih seperti yang tadi aku videoin gitu ya Oke semuanya Semoga video hari ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku See you on my next video Bye bye